Macetan patah limarga di sepanjang jalan muru ke Masjid Al-Jabar, Wakil Gubernur Jawa Barat, UU Ruzanul Ulum Nambraken, kewari pihaknya kerememejah dan eleman, turun yang akan akses jalan sejenah. UUG minta hampura ke masyarakat di Sabuderen Masjid Al-Jabar, anu ke pengaruhan kueta pasualan. Nalika di wawancara di gedung Sate Kota Bandung, Poyasalasa Isuk-Isuk 10 Januari 2022, Wakil Gubernur Jawa Barat, UU Ruzanul Ulum Nambraken, kewari pihaknya kerememejah dan eleman, turun yang akan akses jalan sejenah, muru ke Masjid Al-Jabar, selesai jenah jalan layang di bypass ke Masjid Al-Jabar, turun yang akan akses di gedung Sate Kota Bandung, muru ke Sumarekon atau kilometer 140 sawapan. Diri nage mentah hampura ke warga di Sabuderen Masjid Al-Jabar, anu ke pengaruhan kueta pasualan. Itu sedang ditekirkan oleh kami, jadi nanti dari bebas langsung ke ini, tidak melewati jalan kecil, karena kasihan juga banyak yang ngelupau, gara-gara didukai Masjid, saya mau ke rumah susah, saya mau keluar susah, sekaligus juga saya atas nama pemerintah Pemirsa Jawa Barat, minta maaf kepada para tetangga yang dekat Masjid, jalannya terganggu, tapi insya Allah dengan keilasan mereka yang di ibadah, mungkin terganggunya oleh mereka yang di ibadah juga dapat pahala. Tapi ke ayuna akses jalan kilometer 140 sawapan toh purbalenyi tachan dibuka, lantaran masih di Omean. Budi Hartati, Bandung TV Masjid Al-Jabbar Anu, jumlah paguna menghontal 20 miliar, dipayaran ke Wakil Gubernur Jawa Barat, Uru Zanul Ulum. Dira meharap masyarakat hentu masukalkan etahal, du meh diri nangerong, etahal teman mengerupa wangun syiar agama. Masjid Al-Jabbar Anu Kiwari ges bisa dimangpaatkan ku masyarakat ngoniangkan mangpirang komentar tipa pada masyarakat. Salah saizina patarijeng waragad konten masjid dan unilai paguna ngahontal 20 miliar. Wakil Gubernur Jawa Barat, Uru Zanul Ulumiharap, sakumna masyarakat, hentu masukalkan waragad dan udikamalirkan ke Masjid Al-Jabbar, lantaran etak ketak teh menghubungi wangun tina syiar agama. Kalau untuk agama, berapapun, itu jangan permasalahkan. Bahkan saya sendiri yang mencukup ke Pak Gubernur, Pak Gubernur jangan melihat angka yang dikeluarkan oleh APBD dalam pembangunan masjid ini. Tapi ini adalah untuk syiar Islam, untuk syiar agama. Mumpung Bapak punya kemampuan sebagai RCT, mumpung Bapak punya kewenangan sebagai kepala daerah, dan juga mumpung Bapak ada keinginan dan keinginan didorong oleh masyarakat Jawa Barat dan menjadi kebanggaan sepanjang itu bisa dipertanggungjawabkan kenapa harus dipermasalahkan. Artinya penganggaran untuk konten itu sudah sesuai dengan asuran? Artinya saya bukan hanya konten, tapi seluruh penganggaran yang sudah dikelontorkan oleh APBD, saya harap masyarakat jangan mempermasalahkan, karena itu menyangkut masalah syiar agama. Kepala Dinas Bina Marga dan Penatan Ruang Jawa Barat ngebrehkan, etawaragat kontenteh anco kenen nyegahkan esi museum anu pernah na di basement Masjid Al-Jabar. Budi Hartati, Bandung TV Jawa Barat, Bandung TV selamat menikmati